Intro Mendidik anak, wah kalau anaknya kecil-kecil lucu nurut ya Tapi kalau anaknya sudah remaja, mau dibanggakan di acara keluarga betapa dia ganteng dan cantik Maksudnya kayak bapaknya ibunya, eh gak mau ikut ya, wih memberontak lebih seneng sama temannya Nah gimana supaya kita tidak salah langkah, maka nasihat Lynn Scorsby Dia konselor pernikahan, konselor mendidik anak, pakar, keluarga Dia menulis artikel ya, judulnya The Fit Pulse to Avoid When Your Teens Refuses to Go Family Outing Wah langkah-langkah yang harus dihindari kalau remaja Anda menolak untuk acara keluarga Nah supaya kita tidak salah gitu ya Jadi gimana sikap yang baik untuk menghadapi anak remaja Nasehat dari Lynn adalah pahami Pahami bahwa remaja itu memang kehidupannya teman Jangan tuntut dia seperti dulu waktu dia masih TK gitu ya Aduh, emang apapun kata orang tuanya ya dia mau diajak kemana Wih ngintil deh kayak bebek aja, kemana indoknya diikuti terus Nah dia sudah remaja, dia punya teman sendiri, dia punya prioritas sendiri Jadi pahami dulu, nah kalau sudah dipahami ketika dia gak mau ikut nih Katakan ya, mama, papa memahami kamu bahwa itu penting buat kamu Kalau perlu kasih ucapan ya, have a nice holiday Wah selamat berliburan, semoga bahagia ya Hati-hati di jalan ya nak ya, enjoy your trip Waduh, nikmati perjalananmu gitu ya Nah di celah-celah itu katakan Tapi lain kali kalau papa, mama ada acara yang penting Nah nanti papa mau kasih tau nih ya Mama mau beritahu sebelumnya biar bisa kamu jadwalkan Kamu ikut ya, kalau kamu ikut itu kamu tidak membutuhkan Tapi kamu dibutuhkan oleh orang lain Dibutuhkan papa, dibutuhkan mama Saudara-saudara pengen mengenal kamu Ada baiknya buat masa depan kamu Kamu punya kenalan sepupu yang mungkin bisa saling menolong Nah itu kita, tapi kita harus pahami dulu ya Kita udah pahami bener-bener ya Bahkan dikasih selamat jalan, didukung, kasih uang saku kalau perlu ya Lalu minta lain kali mereka memahami kita Percaya saya ya, anak remaja itu gak jahat kok Tapi kalau dia dipahami, dia dimengerti, dia didukung Itu pasti pengen membalas budi kebaikan orang tuanya Lain kali dia akan mau diajak Mungkin dia sempat melawan, sempat memberontak Tapi dia akan menyesal Nah menyesalnya ini diteruskan lagi gitu ya Kalau dia pikir orang tuanya gak baik Tapi kalau orang tuanya memahami kok baik Nah menyesalnya ini lain kali dia mau Mungkin juga tidak akan 100% ikut terus ya Jangan harap, tapi suatu saat ketika betul-betul diperlukan Dia tidak akan memberontak Lin menyarankan jangan memaksa ya Kalau anak remaja dipaksa Mungkin akhirnya dia ikut juga tuh acara keluarga gitu kan Tapi begitu di lokasi acara Dia bete, dia sengaja tuh ya Bertingkah laku yang menjengkelkan Biar bikin malu orang tuanya Waduh, lah diajak mau dibanggakan ya Eh malah bikin acara, bikin ulah gitu ya Bikin malu, maka jangan dipaksa Nah ketika betul-betul akhirnya Ih berhasil nih ya Mau ikut Nah hati-hati gitu ya Tetap beri waktu dia untuk acaranya ya Apa sih acaranya? Ya acara pribadi Paling mungkin dia mau sibuk BBM-an gitu Biarkan dulu aja Mungkin dia mau menghubungi temannya segala macam Jangan dimarahi ya Karena begitu dimarahi Bt ya bikin ulah lagi deh gitu kan Jadi ketika dia sampai di hotel Sampai di acara, di pertemuan Dia tetap butuh waktu untuk teman-temannya Karena itu dunianya dia tuh temannya Nah Begitu dia mau Maka buatlah suasana sebaik mungkin ya Anda komitmen Bisa menjaga hatinya Suasana yang kekeluargaan Supaya hari itu Betul-betul menjadi hari keluarga Yang bisa dinikmati Dikenang Bagi semuanya Itulah langkah bijaksana Menjadi orang tua Anak-anak remaja Bersama 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 Terima kasih.